Shalom, selamat datang di Ibadah Online GMS Semarang. Aku percaya kasih Tuhan tidak berkesudahan sampai dengan hari ini. Sebelum memulai ibadah, mari kita persiapkan hati kita. Kalian bisa ikut memuji, menyebah serta meresponis setiap pesan Tuhan yang disampaikan. Buat kalian yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami, Welcome Home! Kalian dapat mensubscribe akun Youtube kami di GMS Jawa Tengah D.I.E. dan follow akun Instagram kami di at GMS Semarang. Bagi kalian yang rindu untuk kami doakan, kalian dapat menghubungi di nomor 08-222-30390. Bagi kalian yang akan memberikan perpuluhan dan persembahan, kalian dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut atau scan QR Code melalui dompet digital yang kalian miliki. Dan bagi kalian yang rindu untuk terlibat di dalam proyek pembangunan gedung GMS Semarang, kalian dapat mentransfernya ke nomor rekening berikut dengan diberi keterangan pembangunan gedung gereja. Mari kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, kami minta tuntunanmu ya Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji? Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petuah langan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah. Dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda. Dan berapi-api itu berada di kanan-kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan meracut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Terima kasih. Menjadi sebuah pengalaman yang belum pernah kita bayangkan. Aku akan bersuka karena kasihmu Menari memuji kebesaranmu Karena kau yang terhebat Kau lah yang ditimpinkan Jiwaku pun bersoran Tak pernah tinggalkanku Tak pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sebar kekuatan Ku hidup untuk menyerangkanmu Aku akan bersoran Aku akan bersukakan yang tak sebuu Aku akan bersukakan yang tak sebuu Kau lah yang ditinggikan Jiwaku pun berserang Selamatlah Allah yang setia dan benar Kau pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sempat kekuatan Kau pernah menenangkanku Kau hidup untuk menyenangkanku Kau mengangkat tangan kami Tuhan Kau alu yang setia Selamatlah Yesus Tuhan mulia Hidupku milikmu Kau yang setia dan benar Kau pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sempat kekuatan Kau pernah menyenangkanku Hidup untuk menyenangkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sempat kekuatan Kau pernah tinggalkanku Kau selalu bersamaku Yesus kau sempat kekuatan Kau hidup untuk menyenangkanku Yesus Yesus Kami bawa hati kami dihadapanku Tuhan Kami undang pribadimu Yesus We love you Lord Tasimu bersemi di hatiku Sungguh indah dan mulia Namai-Mu bersemi di hatiku Tenggelamku di hadiratmu Engkau keringat, termegat Terbulia, termanis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanyutkanku Bahwa ku dekat padamu Dan segala puji syukur bagimu Tuhan Kasimu bersemi di hatiku Sungguh indah dan mulia Namai-Mu bersemi di hatiku Tenggelamku di hadiratmu Engkau telingam Terbengat Terbulia Terbulia Tenggelamku Tenggelamu Terbulia Terbulia Teranis Oh Yesusku Hadiratmu Menghanjutkanku Bawa ku dekat padamu Bawa kami dekat tanganmu Tuhan Kau yang kami hidupkan di dalam hidup kami Kau yang kami sesenai Kau yang kami cinta Oh Yesus Keduhi hati kami Dengan kasihmu Tuhan Kau yang kami sesenai di dalam hidup kami Kau yang kami sesenai Kau yang kami sesenai Kau yang kami sesenai Kau yang kami sesenai di dalam hidup kami Kau yang kami sesenai di dalam hidup kami Kau yang kami sesenai di dalam hidup kami Terima kasih Terima kasih Oh Yesusku Oh Yesusku Hadiratmu Menghanjutkanku Bawa ku dekat padamu Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Buat kebaikanmu dalam setiap kehidupan kami Kami bersyukur Ini saatnya kami mau Tuhan Dudu diam Mengerti Kebaikanmu lebih dalam lagi melalui firmanmu Tuntun kami Tuhan Buat kami setiap kami mengerti Apa menjadi isi hatimu Kami mau Tuhan Hidup kami diubahkan Kami mau semakin hari Kami berjalan Semakin kuat Dan dari kemenangan kepada kemenangan lebih lagi Berkati Tuhan Berkati pemberitaan firman Tuhan Siang hari ini Bersegala sesuatunya Buat kemuliaan namamu saja Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukuran Kami berdoa Haleluya Amen Jalom Army of God Jawa Tengah dan DIY Senang sekali Bisa berjumpa Dengan anak-anak muda Jawa Tengah dan DIY saat ini Kita mau sama-sama dibangun Saat ini mengenai Peperangan setiap hari Dalam setiap kehidupan kita Atau temanya hari ini adalah Daily Battlefield Kita yakin bahwa Ada sesuatu kuasa Yang nyata Yang menarik Atau yang melawan Yang berupaya Untuk menjatuhkan Anak-anak muda Setiap harinya Sadar tidak sadar Itu terjadi Sadar tidak sadar Itu ada Nah hari ini kita Mau belajar bersama-sama Untuk dalam setiap peperangan itu Dalam setiap peperangan Setiap harinya Kita menjadi orang-orang yang menang Kita menjadi orang-orang yang Tidak asal-asalan Seperti Rasul Paulus mengingatkan Kepada jemaatnya Di 1 Korintu 9 Ayat 24 Sampai 27 1 Korintu 9 Ayat 24 Sampai 27 Demikian firman Tuhan Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang Pertandingan Semua peserta Turut berlari Tetapi Bahwa hanya Satu orang saja Yang mendapat hadiah Karena itu Larilah Begitu rupa Sehingga kamu Memperolehnya Tiap-tiap orang yang turut Mengambil bagian dalam Pertandingan Menguasai dirinya Dalam segala hal Mereka berbuat demikian Untuk memperoleh Suatu mahkota yang Fana Tetapi kita Untuk memperoleh Suatu mahkota Suatu mahkota yang Abadi Sebab itu Aku tidak berlari Tanpa tujuan Dan aku bukan Petinju yang Sembarangan Saja memukul Ayat yang 27 Tetapi Aku melatih tubuhku Dan menguasainya Seluruhnya Supaya Sesudah aku Memberitakan injil Kepada orang lain Jangan Aku sendiri Ditolak Di ayat yang 27 Dikatakan Tetapi aku Melatih tubuhku Dan menguasainya Seluruhnya Jadi dalam Peperangan Setiap hari Dalam kehidupan kita Setiap hari Tidak sadar Kita ada di dalam Medan peperangan Ada satu kuasa Yang hendak Menghampat kita Yang hendak Menggugurkan kita Nah disini dikatakan Rasul Paulus Mengingatkan Memberiteladan Bahwa Rasul Paulus Melatih tubuhnya Dan menguasai Seluruhnya Tetapi aku Melatih tubuhku Dan menguasai Seluruhnya Kita perlu Menguasai tubuh kita Kita perlu Melatih tubuh kita Supaya Endingnya Supaya suatu saat Nanti kita tidak Ditolak Atau supaya kita Dapat Mahkota Yang abadi Orang dunia Melakukan Melatih tubuhnya Melatih Menguasai dirinya Untuk memperoleh Mahkota yang Panak Kita melatih tubuh kita Kita menguasai tubuh kita Untuk memperoleh Mahkota yang abadi Untuk memperoleh Kerajaan surga Oleh sebab itu Mari sama-sama Kita belajar Untuk melatih tubuh kita Kita belajar Untuk menguasai Tubuh kita Nah secara spesifik Hari ini Kita akan belajar Untuk melatih Dan menguasai Mata kita Daily Battlefield Kita hari ini Adalah kita Berbicara mengenai Mata Mata secara jasmani Mengapa penting Mata kita Mengapa sih Kita harus Menguasai mata kita Melatih mata kita Karena disitu Ada sesuatu Di mata kita Ada peranan pentingnya Kita buka Sama-sama di Matius 6 Ayat 22 Sampai 23 Matius 6 Ayat 22 Sampai 23 Jika dikatakan demikian Mata adalah pelita tubuh Jika matamu baik Teranglah seluruh tubuhmu Jika matamu jahat Gelaplah seluruh tubuhmu Jadi jika terang Yang ada padamu gelap Betapa gelapnya Kegelapan itu Disana dikatakan Mata adalah pelita tubuh kita Jika mata kita baik Teranglah seluruh tubuh kita Jadi mata ini adalah pelita Bisa bayangkan pelita adalah Sumber cahaya di rumah Ketika itu Ketika masa lampau Ketika belum ada listrik Pelita itu menjadi Sumber cahaya Di dalam kegelapan Bisa dibayangkan Kalau rumah itu Tidak ada pelita Maka rumah itu Akan dilingkupi Dengan kegelapan Apa yang terjadi Kalau di rumah Atau kita berjalan Tanpa ada pelita Dalam kegelapan Maka orang itu Akan mudah sekali Untuk tersesat Maka orang itu Akan mudah sekali Untuk tersandung Maka orang itu Akan mudah sekali Untuk tidak bisa Mendapatkan Apa yang dia inginkan Karena kegelapan Melingkupinya Jadi Betapa pentingnya Mata itu Karena mata itu Menjadi pelita Bagi tubuh kita Oleh sebab itu Kita perlu menjaga Baik-baik Kita perlu melatih Baik-baik Mata kita Karena Dalam peperangan yang ada Kita tidak bisa Kita tidak bisa Cuma hanya Sedang pasif Kalau kita pasif Kalau kita tidak Melakukan sesuatu Kalau kita tidak sadar Maka kuasa kegelapan itu Akan mudah Menarik seseorang Akan mudah Menghancurkan seseorang Oleh sebab itu Kita perlu sadar Hari ini Demikian pentingnya Kita melatih tubuh kita Demikian pentingnya Kita melatih Kita menjagai mata kita Bagaimana Kita melihat Bahwa bagaimana Untuk kita melatih mata kita Bagaimana kita Melatih mata kita Yang menjadi pelita ini Tetap menyala Supaya tubuh kita Menjadi terang Supaya kita tidak Asal-asalan Supaya dalam kehidupan kita Tidak Kita tersandung Atau kita tersesat Atau ketika kita Mencari sesuatu Segala sesuatunya itu gelap Sehingga kita tidak Tidak bisa menemukannya Menemukan Apa yang kita inginkan Oleh sebab itu Saya rindu sekali Bahwa setiap kita anak muda Di tengah kegelapan dunia ini Banyak hal Banyak hal yang terjadi Banyak hal yang menawarkan Kepada kita Banyak pilihan Dalam setelah kehidupan ini Sehingga Kita harus menentukan Kita harus memilih Sesuatu yang benar Sesuatu yang Tidak cukup baik Tidak hanya cukup dengan baik Tetapi sesuatu yang benar Sehingga Hidupan kita Kita suatu saat nanti Tidak ditolak oleh Tuhan Bagaimana sih kita bisa Menguasai mata kita Yang pertama Kita belajar Yang pertama Bagaimana kita bisa Menguasai mata kita Kita melatih mata kita Yang pertama adalah Memandang yang benar Mengapa kita perlu Memandang yang benar Tidak cuma yang baik Tetapi yang benar Banyak hal Di dunia ini baik Tetapi belum tentu benar Banyak hal Kita ditawarkan sesuatu yang baik Kita ditawarkan sesuatu yang mungkin indah Tetapi belum tentu itu sesuatu kebenaran Belum tentu itu sesuatu yang membangun hidup kita Oleh sebab itu kita belajar Memandang yang benar itu bagaimana Masmur menuliskan di Masmur 119 ayat yang ke-37 Kita buka kitab kita di Masmur 119 ayat 37 Dikatakan demikian Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampak Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan Sekali lagi saya bacakan Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampak Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan Di sini dikatakan Masmur menuliskan Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampak Kata hampak di sini di bahasa asli dipakai kata sharp Yang artinya adalah emptiness atau kosong Vanity atau sia-sia Worthless atau tidak bernilai Masmur mengatakan Lalukanlah mataku daripada sesuatu yang kosong Sesuatu yang sia-sia Sesuatu yang tidak bernilai Kita tahu ya hari ini adalah hari yang Kita dibombari dengan banyak hal melalui media Di dunia ini sudah berubah menjadi segala sesuatunya menjadi digital Nah itu kita mudah sekali untuk mengakses apa aja dengan jari kita Kita mau mencari sesuatu Kita mau mengetahui sesuatu Informasi apapun kita bisa akses dengan gadget kita dan dengan jari kita Nah akhir-akhir ini sering kita temui bahwa orang Mendengar, saya sering mendengar apa yang terjadi Banyak orang yang hari-hari ini itu kecanduan yang namanya gadget Atau gawai Semua orang Fokus Kita tahu sekolah juga Belajar juga hari-hari ini Studi, kuliah Kita juga online Jadi mau tidak mau Suka tidak suka Kita memakai perangkat digital Banyak hal di sana Banyak akses di sana Yang bisa kita Yang kita bisa masuk Yang kita bisa tahu Yang bisa kita lihat Banyak hal orang Akhirnya Kejebak dengan kecanduan game Kejebak dengan kecanduan Sosial media Bisa berjam-jam Bisa berjam-jam Melakukan aktivitasnya Sudah sekolahnya pakai Online Nanti juga hiburannya online Karena semuanya hari ini sedang online Banyak hal Sehingga banyak terjebak Dengan Perilaku-perilaku Yang Akhirnya berubah Semua perilaku manusia berubah Hiburannya juga online Terpaksa Banyak hal mungkin Tidak bisa kemana-mana Masih Masih ada Pandemi seperti ini Tetapi banyak orang Akhirnya kejebak di sana Menurut penelitian Menunjukkan bahwa Sejak menggunakan gadget Anak-anak Anak-anak di rumah Itu menjadi susah Untuk berkomunikasi Dengan orang tua mereka Bahkan tidak peduli Apa yang terjadi Dengan sekitar mereka Hal itu Menimbulkan kesenjangan Antara anak dan orang tua Lingkungan Dan teman-teman di sekitar Karena kalau kumpul Pada akhirnya Kalau bisa berkumpul Dengan orang-orang Dengan keluarga Pada akhirnya Sudah terjebak dengan gadget Kenapa? Karena mereka Sudah kecanduan Dan yang lebih parahnya Adalah yang lebih mengerikannya Adalah bukan hanya Kecanduan gadget Tetapi kecanduan pornografi Yang daya rusaknya Tidak jauh berbeda Dengan kecanduan narkoba Merusak pikiran Merusak otak Karena dapat diakses Karena mereka dapat Menemukannya di mana-mana Dan ini tidak Cuma melanda Pemuda remaja Tetapi juga Anak-anak Sampai pada orang tua Sehingga kita tahu Hati-hati dengan apa Yang kita lihat Hati-hati dengan apa Yang kita akses hari ini Itu bisa merusak kita Itu bisa mematikan kita Ribuan tahun yang lalu Bahkan Penulis Masmur Berkata Lalu karena mataku Daripada melihat Hal yang hampa Itu semuanya kosong Itu semuanya sia-sia Itu semuanya Tidak ada nilainya Bukan berarti kita Tidak boleh Games Bukan berarti kita Tidak boleh Hiburan atau Nonton Melalui gadget kita Bukan berarti kita Tidak boleh Studi Atau Memegang gadget kita Atau komputer kita Bukan berarti seperti itu Tetapi Kita Lebih bijak lagi Memakainya Kita lebih bijak lagi Menyaringnya Apakah ini Bermanfaat Apakah ini Siasi Atau tidak Ini ada nilainya Atau tidak Untuk hidupku Sehingga Pemasmur berkata Lalukanlah yang hampa itu Dari mataku Lalukanlah mataku Daripada melihat Hal-hal yang hampa Kalau sesuatu itu Tidak ada faedahnya Tidak ada nilainya Sia-sia Lebih baik untuk kita Tidak memandangnya Lebih baik untuk kita Tidak melihatnya Karena itu akan Mempengaruhi hidup kita Karena itu akan Mempengaruhi Seluruh hidup kita Menjadi terang Atau menjadi gelap Menjadi terang Atau menjadi gelap Oleh sebab itu Pandanglah yang benar Memandang yang benar Itu bagaimana Dilanjutkan Pemasmur berkata Hidupkanlah aku Dengan jalan-jalan Yang kau tunjukkan Apa sih yang benar Disini dikatakan tuh Pemasmur meminta Kepada Tuhan Untuk menunjukkan Jalan yang Jalan kepadanya Kehidupan Itu seperti Sebanyak Rambu-rambu Kalau kita dalam Perjalanan Kita memperlukan Rambu-rambu yang Benar Kita memperlukan Petunjuk yang Benar Nah petunjuk yang Benar untuk Hidup kita itu Ada di mana Petunjuk yang Benar untuk Hidup kita Supaya kita Tidak tersesat Supaya kita Tidak Tidak kepada Jalan yang Salah Petunjuk hidup Kita ini Ada di dalam Firman Tuhan Kita tidak Mungkin tidak Semuanya Bisa mendengarkan Suara audible Daripada Tuhan Suara yang Mengarahkan Hidup kita Tetapi Yang pasti Yang sudah Jelas Suara Tuhan Itu sudah tertulis Di dalam Firman Tuhan Di dalam Alkitab Menjadi Petunjuk hidup kita Sekarang Sampai Selama-lamanya Itu adalah Petunjuk Itu adalah Sesuatu yang Benar Untuk hidup kita Itu adalah Manual book Untuk hidup kita Kita diciptakan Di dunia ini Oleh Tuhan Dengan memberikan Kepada kita Buku petunjuk Untuk hidup kita Yaitu Firman Tuhan Supaya kita Tidak tersesat Supaya kita Tidak jalan-jalan Supaya kita Tidak keliru Apa yang kita Pandang Apa yang kita Masukkan Melalui mata kita Sesuatu yang Benar Saya yakin Kalau kita Membeli barang Yang baru Kita mendapatkan Manual booknya Kita mendapatkan Buku panduannya Entah panduan Untuk menyusunnya Mengoperasikannya Atau merawatnya Kita mendapatkan Bukunya Manual booknya Untuk Menjalankan Untuk menjalankan Alat itu Demikian pula Hidup kita Anak-anak muda Di dunia ini Kita memiliki Manual book Kita memiliki Arahan Melalui Firman Tuhan Melalui Alkitab Yang kita baca Setiap hari Oleh sebab itu Penting untuk kita Untuk kita Memandang yang benar Penuhi Terlebih dahulu Pikiran kita Penuhi terlebih dahulu Mata kita Puaskan mata kita Dengan sesuatu yang benar Terlebih dahulu Yaitu Firman Tuhan Kalau kita bangun Pagi Pagi-pagi Apa yang kita pegang Apa yang kita lihat Terlebih dahulu Apakah Kita pegang Gadget kita Melihat Set Melihat Sosial media kita Atau melihat Postingan kita Berapa yang mengelike Atau melihat Apa keadaan dunia ini Dengan berita Yang update Apa yang kita lihat Pertama kali Itu menentukan Menentukan Ke arah mana Hidup kita Menentukan Terang atau gelapnya Hidup kita Karena mata kita Menentukan Karena mata kita Adalah pelita Bagi tubuh kita Oleh sebab itu Jangan Jangan digelapkan Mata kita Yang masuk Kepada Melalui mata kita Adalah sesuatu Yang benar Bukan sesuatu Yang tahu Bukan sesuatu Yang hanya Sekedar baik Tidak ada Salahnya kan Melihat berita Dunia ini Tidak ada Salahnya Ya itu memang Tidak Memang itu Tidak salah Dan itu Mungkin baik Tetapi belum tentu Itu benar Apa yang kita Dengar itu Belum tentu Benar Apa yang kita Lihat itu Belum tentu Benar Bukan berarti kita Anti Dengan dunia ini Dengan berita-berita Dunia ini Bukan berarti Seperti itu Tetapi supaya Pelita kita Tidak padang Supaya jalan kita Tidak salah Supaya hidup kita Ditunjukkan jalan-jalannya Melalui apa Firman itu Oleh sebab itu Mari Sama-sama Apa Aplikasi apa Yang akan kita kerjakan Utamakan Membaca Firman Tuhan Di atas Sebelum Atau di atas kita Melakukan aktivitas Atau membaca Apapun juga Sebelum kita Mengerjakan Segala sesuatu Sebelum kita Memulai hari ini Sebelum mata kita Melihat Bukan berarti Langsung Buka mata Di atasnya ada Alkitab Bukan begitu ya Tetapi hati kita Sungguh-sungguh rindu Untuk Jalan ini Atau hidup kita ini Ditunjukkan oleh Tuhan Oleh sebab itu Kita memandang Sesuatu yang benar Yaitu Firman Tuhan Memandang sesuatu yang Rambu-rambu yang benar Memandang Petunjuk-petunjuk Jalan-jalan yang Tuhan Berikan dalam Setiap kehidupan kita Melalui Firman Tuhan Utamakan Membaca Firman Tuhan Di atas apapun Yang kita baca Atau kita lihat Teman-teman Anak muda semuanya Jangan sampai Mata kita menjadi gelap Jangan sampai Kotorkan mata kita Dengan pornografi Dengan sesuatu Yang tidak membangun Dengan berita-berita Yang Berita-berita Yang belum tentu Kebenarannya Diteruji Atau dengan Sosial media Kita bisa berjam-jam Melihat sosial media Hidup kita Dipengaruhi Di dalamnya Sehingga kita Ketergantungan Secara refleks Orang Mengerjakannya Menunjukkan Bahwa kita sudah Kecanduan Menunjukkan Bahkan Kalau misalnya HP-nya ketinggalan Sudah semuanya Selesai Hidupnya Seolah-olah Begitu ya Paniknya Minta ampun Bukan begitu Tetapi ketika kita Membangun hidup kita Membangun sungguh-sungguh Aku mau Tuhan Memandang sesuatu yang benar Tunjukkanlah Tuhan Yang benar Tunjukkanlah Tuhan Yang salah Biar mataku ini Memandang sesuatu yang benar Dimulai Ketika kita Menaruh Firman Tuhan itu Di mata kita Kita membacanya Sehingga Kita mengerti Tuhan menunjukkan Setiap Jalan-jalannya Saya yakin sekali Ada hati nurani Di dalam hati kita Ada roh kudus Di dalam hati nurani kita Yang Mengingatkan Kepada kita Ketika mata kita Memandang sesuatu Yang salah Ketika kita Ketika kita Dengan rendah hati Setiap hari Tuhan Tunjukkanlah Jalanmu Tuhan Tunjukkanlah jalan Yang benar Bukan yang Hampa Tuhan Biar aku memandang Sesuatu yang benar Ketika kita Dengan rendah hati Meminta pertolongan Daripada Tuhan Meminta tuntunan Daripada Tuhan Melalui firmannya Hati nurani kita Akan beroperasi Hati nurani kita Akan bekerja Ketika kita Memandang sesuatu Yang tidak benar Maka alarm Dalam hidup kita Alarm rohani kita Akan berbunyi Bahwa sesuatu itu Tidak benar Bahwa ini adalah sia-sia Bahwa ini adalah Kosong Pasti alarm itu Akan berbunyi demikian Oleh sebab itu Jangan kita tolak Kalau alarm itu Berbunyi Kalau kita Memandang sesuatu Misalnya kita ditawarkan Atau ada Ada di Berita Atau di Sosial media Kita lihat Sesuatu yang tidak benar Sesuatu yang kosong Misalnya pornografi Atau Atau Gosip Tidak perlu Tidak perlu kita Memasuki lebih dalam lagi Kita berkata Lalukanlah mataku ini Lalukanlah mataku ini Palingkanlah mata kita Dari melihat Dari melihat hal-hal yang tidak benar Dari melihat hal-hal yang sia-sia Tetapi biar mata kita Memandang sesuatu yang benar Memandang sesuatu yang benar Lalukanlah Tuhan Sekali lagi Pemaskur berkata Lalukanlah mataku Daripada Melihat hal yang hampa Hidupkanlah aku Dengan jalan-jalan Yang kau tunjuk Poin yang pertama Bagaimana kita Melatih mata kita Melatih tubuh kita Adalah pertama kali memandang Yang benar Memandang sesuatu yang benar Untuk mata kita Yang pertama Yang kedua Apa yang perlu kita kerjakan Apa yang perlu kita lakukan Untuk menguasai mata kita Melatih mata kita Adalah memandang ke depan Memandang ke depan sangat penting Masa lalu Pasti kita semua punya masa lalu Entah itu baik Entah itu buruk Tetapi masa lalu Bukan berarti kita terus memandang Ke masa lalu Melihat keadaan masa lalu Kita terlalu lama Sehingga fokus kita Memandang ke belakang Tidak memandang ke depan Perlu kita melatih mata kita Untuk memandang ke depan Perlu sekali Kenapa? Karena Kita tidak bisa mengubah Masa lalu kita Dan perhatikan Di dalam peperangan Di dalam peperangan Ada kuasa kegelapan Yang menarik kita Supaya kita Supaya kita ini Terhambat Untuk menghambat kita Untuk berjalan Untuk berlari maju Untuk kita memperoleh kehidupan Yang dijanjikan Tuhan Sebisa mungkin Kuasa kegelapan itu Akan menahan kita Menarik kita Supaya kita tidak Berlari dengan kencang Supaya kita Tersandung Supaya kita Tidak Mendapatkan mahkota Yang abadi itu Di dalam peperangan Ada kuasa yang menahan kita Untuk kita tidak Memandang ke depan Untuk menarik kita Untuk menahan kita Sebisa mungkin Kita tidak maju Sebisa mungkin Kita ini tidak bergerak cepat Dengan cara apa? Menarik kita ke belakang Supaya fokus kita Tidak ke depan Tetapi ke belakang Supaya kita tidak maju Supaya kita tidak Mendapatkan Mahkota yang abadi itu Amsal 4 ayat 25 Dikatakan demikian Amsal 4 ayat 25 Biarlah matamu Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Sekali lagi Biarlah matamu Memandang terus ke depan Dan tatapan matamu Tetap ke muka Diingatkan untuk Mata kita Memandang terus ke depan Mata kita Tetap ke muka Jangan kita terlalu Menoleh ke belakang Terlalu lama Jangan kita Menoleh Menoleh Melihat masa lalu kita Yang tidak bisa kita ubah Semua orang punya Masa lalu Masa lalu tidak akan Pernah kita bisa Ubah Kita tidak bisa Tidak akan pernah Bisa kembali ke masa lalu kita Dan mengubahnya Tidak akan pernah bisa Itu menjadi Masa lalu kita Baik atau buruk Tetap Itu masa lalu kita Sangat berbahaya Kalau kita itu terlalu fokus Atau kita melihat Masa lalu kita Sehingga kita Tidak bisa maju ke depan Oleh sebab itu Kita perlu Melatih mata kita Untuk memandang ke depan Untuk memandang ke depan Jangan memandang ke belakang Contohnya adalah Istri Lot Kita tahu Ada Lot bersetan dengan keluarganya Tinggal di Sodom dan Gomorrah Kota itu akan dihancurkan Sama Tuhan Karena kebecatan orang-orang Di dalamnya Lot dengan istrinya Sudah mendapatkan Sudah mendapatkan pesan itu Untuk meninggalkan kota itu Terlebih dahulu Mereka Meninggalkan kota itu Tetapi apa yang terjadi Istri Lot Melihat ke belakang Di kejadian 19 Ayat yang ke-26 Dikatakan demikian Tetapi istri Lot Yang berjalan mengikutinya Menoleh ke belakang Lalu menjadi tiang garam Istri Lot melihat ke belakang Dan seketika itu Menjadi tiang garam Dan mati Ketika Saya yakin sekali Di dalam peperangan Setiap harinya Kita sedang Mengalami sesuatu Di dalam hidup kita ini Ada suatu kuasa Yang membuat kita Untuk melihat ke belakang Supaya kita tidak maju Supaya kita tidak memperoleh Mahkota Supaya kita tidak memperoleh Kemuliaan Supaya kita tidak memperoleh Apa yang Tuhan janjikan Ditahan Ada kuasa kegelapan Yang menahan kita Sebisa mulut Oleh sebab itu Lihat Betapa fatalnya Ketika Kita melihat ke belakang Istri Lot menjadi tiang garam Tidak Bisa diselamatkan Apa yang Kebenaran yang terjadi Adalah Kebenarannya yang sejati Adalah Tuhan sudah Memerdekakan kita Dari dosa Tuhan sudah Memerdekakan kita Dari kutuk Tuhan sudah Memerdekakan kita Dari perhambaan Masa lalu kita Tuhan mau kita Berhenti menoleh Ke belakang Untuk kita Melihat ke depan Untuk kita Memandang ke depan Untuk kita Maju ke depan Bukan Ke belakang Bukan melihat Terus ke belakang Tuhan mau kita Meraih janji-janji Tuhan Tuhan mau Kita Memenuhi rencana Tuhan Rancangan Tuhan Damai sejahtera Bukan kecelakaan Rancangan Tuhan Hidup berkelimpahan Yang penuh dengan Berkat daripada Tuhan Apapun masa lalu kita Apapun masa lalu kita Kita harus memandang Ke depan Kita harus terus Melihat ke depan Mata kita Memandang terus ke depan Tatapan mata kita Terus ke muka Oleh sebab itu Di dalam peperangan Setiap hari Di dalam peperangan Setiap hari Kalau ada Pikiran-pikiran Untuk tinggal di masa lalu Untuk melihat Masa lalu terlalu lama Sehingga kita Tidak bisa maju ke depan Kita harus menang di dalam Kita harus menang di dalam Kita harus melihat Apa yang akan kita kerjakan Apa yang harus kita lakukan Lebih baik kita lupakan Masa lalu kita Lebih baik kita ambil Kita punya visi Untuk ke depan Kita kerjakan Visi hidup kita Kita kerjakan Visi Keluarga kita Kita kerjakan Visi Pelayanan kita Kita kerjakan Masa depan kita Bukan kita Meratapi masa lalu kita Iya dulu Aku punya Aku hidup enak Iya dulu Keluarga ku bahagia Iya dulu Aku bisa melayani Iya dulu Mungkin kita akan Berkata dulu Dulu Sekarang adalah saatnya Untuk kita membangun Visi ke depan Meraih visi ke depan Apa yang hendak Tuhan mau di masa depan Apa yang hendak kita kerjakan Apa yang hendak kita Kita capai Masa depan Yang penuh dengan harapan Masa depan yang penuh harapan Oleh sebab itu Pandang Masa depan kita Pandang ke depan Memandang yang hal yang di depan Bukan yang di belakang Kalau ada yang menarik Ada kuasa untuk Menahan kita Untuk kita tidak maju ke depan Adalah kuasa saja Supaya anak-anak muda Tinggal terus di masa lalu Sehingga tidak kemana-mana hidupnya Orang yang tinggal di masa lalu Orang yang tidak bisa move on Orang yang tidak mudah move on Itu karena apa? Karena merasa bahwa Dia tidak punya masa depan lagi Dia merasa bahwa Tidak punya hidupan Tidak ada Mungkin segala sesuatunya Sudah hancur di depan nanti Buat apa aku hidup lagi Bukan seperti itu Tuhan punya masa depan Atas kita Masa depan yang gilang-gemilang Masa depan yang penuh dengan harapan Kita harus move on Kita harus beranjak Dari masa lalu kita Sekarang kita akan melihat Masa depan bersama dengan Tuhan Masa depan yang Tuhan sediakan Yang akan kita peroleh Yang akan kita dapatkan Yang akan kita genapi Tuhan sediakan Tuhan siapkan itu di depan Tuhan sudah rancangkan itu Dan Tuhan sudah persiapkan itu Di masa depan kita Masa depan yang penuh harapan Masa depan yang gilang-gemilang Masa depan yang Tuhan Mau memberkat Setiap hidupan kita Mungkin kita berkata Tapi sekarang kenyataannya Tidak demikian Kita tidak tahu Mata kita terbatas Untuk melihatnya Mata kita terbatas Untuk melihat Mata jasmani kita Terbatas untuk melihat Apa yang di depan kita Tetapi Tuhan Mengetahui Tuhan punya rancangan Yang sempurna Dia tahu Endingnya Dia tahu Berkat itu Dia tahu janji itu Dia tahu Dia sudah siapkan Untuk setiap kita Terus maju ke depan Jangan terlalu fokus Melihat ke belakang Pandang ke depan Pandang masa depan Masa depan kita Memandang ke depan Janganlah kita memandang Ke belakang Jangan Mau ketika ada kuasa Yang menarik kita Untuk memandang Atau hidup di masa lalu Kita Jangan mau Kita harus menang Kita mau maju Kita mau menang Kita mau Mengalahkan Kuasa itu Di dalam Peperangan Setiap hari kita Melalui mata kita Kalau diajak Untuk kita melihat Lihatlah Masa lalu kita Lihatlah Kamu dulu begini Kamu dulu begitu Kamu dulu bahagia Sekarang tidak Kamu dulu Kamu dulu Masa lalu mu hancur Sekarang pun Kamu tidak punya Masa depan Kalau kuasa kegelapan Mengajak kita Untuk memandang Masa lalu kita Kita berkata Tidak Aku mau lihat Masa depan Aku mau lihat Masa depan Aku mau lihat ke depan Aku mau lihat Janji Tuhan Yang kedua adalah Memandang ke depan Memandang ke depan Memandang terus Masa depan Latih Latih hidup kita Latih mata kita Latih mata kita Untuk memandang Sesuatu yang di depan Bukan yang di belakang Yang ketiga Apa yang harus kita kerjakan Untuk kita melatih tubuh Melatih mata kita Melatih tubuh kita Bagian daripada tubuh kita Dalam mata kita Yang ketiga adalah Memandang dari sudut pandang iman Memandang dari sudut pandang iman itu Berbicara mengenai apa Seringkali kita melihat sesuatu yang salah Melihat sesuatu Melihat sesuatu salah karena Seringkali kita melihat sesuatu itu Salah karena Kita salah menilai sesuatu itu Sesuatu itu menjadi 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 sesuatu yang tidak pasti Ketika kita salah berdirinya Ketika contohnya ya Saya kasih contoh Kalau kita berdiri di tempat yang tinggi Maka kita akan melihat yang di bawah itu Kecil-kecil Kalau kita ada di lembah Kita akan melihat yang di atas itu Begitu besar Kalau kita ada di tempat yang rendah Kita akan melihat Sesuatu yang di depan kita Yang di atas kita itu Begitu besar Padahal kenyataannya Faktanya adalah Barang itu tidak berubah Barang itu sama Ukurannya sama Contohnya kendaraan Kendaraan Contohnya kendaraan di jalan raya Ketika kita melihat itu dari gedung Yang tinggi Maka kendaraan itu akan berukuran kecil Berukuran kecil Ukurannya kelihatannya Tampaknya kecil Di mata kita melihatnya itu Kecil barangnya Tetapi ketika kita melihatnya Ketika kita melihatnya Dari bawah di tempat yang rendah Maka itu akan terlihat besar Padahal ukurannya sama Mobil itu ukurannya sama Yang membedakan adalah Tempat berdiri Orang itu melihatnya itu di mana Seringkali kalau kita memandang Sesuatu Itu berbeda Karena apa? Dari sudut pandang yang berbeda Saya melihatnya dari Sisi kanan Dari sisi kiri Atau dari atas Atau bawah Itu berbeda Nah hari ini kita mau belajar Memandang dari sudut pandang iman Mata kita harus belajar Untuk memandang dari sudut pandang iman Artinya apa? Semuanya itu boleh berubah Dalam hidup sekitar kita Segala sesuatunya boleh mengalami Perubahan dalam hidup ini Kadangkala terjadi banyak perubahan Bahkan kita menghadapi Permasalahan yang Yang mungkin besar Yang mungkin kecil Semuanya kita hadapi Tetapi berbeda Kalau kita berdiri Di iman kita Kita berbeda Kalau kita memandangnya Dari sudut pandang iman kita Contohnya Ada 12 pengintai Yang diutus oleh Musa Untuk mengintai tanah kanan Ada 12 orang Yang diutus Musa Untuk mengintai tanah kanan Di dalamnya ada Joshua dan Kaleb 10 orang Melaporkan sesuatu yang Berbeda dengan 2 orang Joshua dan Kaleb ini berbeda Laporannya berbeda Ketika mereka kembali mengintai Yang 10 orang ini Ketakutan Berkata bahwa Orang yang di tanah kanan Itu besar-besar Kami seperti belalang Kami seperti belalang Tetapi 2 orang Joshua dan Kaleb Itu berbeda Berkata bahwa Percaya Mereka berdua Percaya bahwa Kalau kita akan mengalahkan Akan menduduki tanah itu Kita buka sama-sama Kisahnya di bilangan 14 ayat yang ke-6 Tetapi Joshua bin Nun Dan Kaleb bin Yefune Yang termasuk Orang-orang yang telah Mengintai negeri itu Mengoyakkan pakaiannya Dan berkata Kepada segenap umat Israel Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu Adalah luar biasa baiknya Jika Tuhan berkenan Kepada kita Maka ia akan memberikan Kita Masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya Kepada kita Suatu negeri yang Berlimpah-limpah susu Dan madunya Hanya Janganlah memberontak Kepada Tuhan Dan janganlah takut Kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan Kita telan habis Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan menyertai kita Janganlah takut Kepada mereka Ada dua orang Yeshua dan Caleb Yang melihatnya Dari cara yang berbeda Dari sudut pandang iman tadi Melihat permasalahan Melihat apa yang dihadapannya Berbeda dengan Sepuluh orang yang lain Semua Dua belas orang Yang dikirim Musa Untuk mengintai tanah Kanaan ini adalah Orang-orang hebat Orang-orang pilihan Pemimpin-pemimpin Tetapi ketika melihat Sesuatu itu bisa Responnya Atau hasilnya itu Bisa berbeda Sepuluh orang itu Berkata kita akan Minasa Kita akan Ditelan sama mereka Tetapi dua orang ini Berkata kita akan menang Kenapa? Disini dikatakan Bahwa yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan Menyertai kita Kata-kata Sedang Tuhan Menyertai kita Jangan takut kepada mereka Itulah iman Itulah iman Kita percaya Bahwa Tuhan Menyertai kita Kita percaya Bahwa Tuhan Tidak pernah Meninggalkan kita Mari ketika ada Dalam setiap kehidupan Kita ini Kita menghadapi Segala sesuatu Apa yang kita pandang Jangan kita menjadi Seperti orang Sepuluh pengintai Yang lain Yang berkata Kita binasa Habis sudah Tetapi berbeda Mari sama-sama Kita seperti Joshua dan Caleb Yang berkata Tuhan menyertai kita Kita akan menang Tuhan menyertai kita Tuhan tidak Meninggalkan kita Mungkin Pergumulan hidup Kita banyak hari ini Mungkin di mata kita Kita melihat Orang tua kita Bertengkar Mungkin di mata kita Kita melihat Keluarga kita Sedang kolab Perekonomian Di mata kita Mungkin mustahil Untuk kita masuk Kuliah Atau mungkin Kita lulus kuliah Mungkin di mata kita Di mata kita Kita bisa melihat Tidak ada jalan Atau ini sudah selesai Tetapi Bagi orang yang percaya Ketika kita memandang Dari sudut pandang iman Kita percaya Bahwa Tuhan yang akan menyertai Tuhan menyertai kita Dan tidak meninggalkan kita Ubah mata kita Memandang sesuatu Hari ini Ubah mata kita Memandang sesuatu Ketika sesuatu kita Lihat Dan itu melemahkan Iman kita Dan itu sesuatu Yang tidak Yang tidak Seolah-olah Tidak seperti Yang kita inginkan Kita harus berdiri Di sudut pandang Yang benar Kita harus berdiri Di dalam iman kita Yang berkata Sekalipun Walaupun Ada raksasa di depan Ada permasalahan yang besar Tetapi Tuhan menyertai Dan Tuhan akan memberikan Kepada kita Kemenangan Tuhan akan memberikan Kepada kita Kemenangan Tanah itu akan diberikan Kepada kita Janji Tuhan itu Akan dikenapi Mungkin kita melihat Tuhan berjanji Akan menyelamatkan Keluarga kita Satu orang diselamatkan Seisi rumah itu Akan menerima Keselamatan daripada Tuhan Mungkin janji Tuhan itu Kita terima Tetapi kenyataannya Tidak demikian Kenyataannya itu Seperti mustahil Untuk terjadi Kita terus pegang Janji Tuhan Kita terus berdiri Dan kita memandang Dari sudut pandang Yang lain Sekalipun seperti itu Aku percaya Tuhan menyertai Dan dia tidak meninggalkan Dan janjinya Ya dan amin Pasti dikenapi Pasti dikenapi Itu menjadi iman percaya kita Berbeda Kalau kita di dalam peperangan Kita sudah kalah mental kita Kalah hidup kita Karena apa? Karena kita melihat Sesuatu yang besar Yang akan mengalahkan kita Berbeda seperti dengan Sepuluh orang yang mengintai Padahal Tuhan menyertai Tetapi mereka tidak bisa Melihat penyertaan Daripada Tuhan Anak muda Tuhan menyertai kita Sekalipun mungkin Kita tidak merasakan Atau kita tidak melihat Belum Atau tidak bisa melihat Penyertaan Tuhan Tetapi Kebenarannya adalah Tuhan menyertai-Mu Tuhan menyertai kita Semua Dan dia tidak meninggalkan Itu menjadi iman Percaya kita Yang teguh Amin Mari sama-sama Lihat janji Tuhan Lihat penyertaannya Tuhan Sekalipun Seolah-olah Kita tidak melihat Itulah namanya iman Itulah memandang Dari sudut pandang iman Kita belajar Untuk selalu Memandang yang benar Untuk memandang Kedepan Untuk memandang Dari sudut pandang iman Itu peperangan Kita setiap hari Dengan mata kita Itu peperangan Itu medan peperangan Kita setiap hari Dengan indera penglihatan kita Ketika kita ditawarkan Sesuatu yang sia-sia Sesuatu yang kosong Sesuatu yang Yang tidak bermakna Kita memilih yang mana Kita memilih yang benar Atau memilih Yang hampa Itu peperangan kita Itu peperangan kita Kita perlu melatih Untuk melihat sesuatu yang benar Kedua Ketika kita ditarik Untuk melihat ke belakang Ada kuasa yang menarik Yang menekan kita Yang mendorong kita Untuk melihat ke belakang Kita melawannya Kita berkata Aku mau memandang ke depan Aku mau melihat ke depan Karena di depan Ada janji Tuhan Dan ada pengenapan rencana Tuhan Dan yang ketiga Ketika keadaan Mungkin tidak seperti Tidak semudah Yang kita bayangkan Tidak seperti yang kita doakan Atau yang kita inginkan Membuat kita down mungkin Tetapi kita memutuskan Untuk menang Dan berkata Aku mau memandang Dari sudut pandang Iman Aku percaya Tuhan Menyertai Aku percaya Tuhan Tidak meninggalkan Sudah hidup kita Anak muda Mungkin Sebelum ini Kita belum Menang di area mata kita Tetapi jangan khawatir Selalu ada harapan Di dalam Tuhan Kalau kita semua Mendapatkan firman Tuhan ini Mendengar firman Tuhan ini Ini berarti Masih ada harapan Untuk kita semua Di 1 Korintus 6 Ayat 9b sampai 11 Dikatakan demikian 1 Korintus 6 Ayat 9b sampai 11 Janganlah sesat Orang cabul Penyembah berhala Orang bersinah Banci Orang pemburit Pencuri Orang kikir Pemabuk Pemfitnah Penik dan penipu Tidak akan mendapat Bagian dalam Kerajaan Allah Dan beberapa orang Di antara kamu Demikianlah dahulu Tetapi Kamu telah memberi Dirimu disucikan Kamu telah Dikuduskan Kamu telah Dibenarkan dalam Iman Tuhan Yesus Kristus Dan dalam Roh Allah Kita Ada harapan Dulu mungkin Ada orang Yang masih sesat Yang masih tinggal Di dalam Percabulan penyembahan Berhala Berjina Dan lain-lain Dosa-dosa yang tadi Kita Bacakan Dan mungkin Sama halnya Mungkin dulu kita Masih Mata kita Masih Mengarah kepada Hal-hal yang Hampang Kita masih Tinggal di dalam Masa lalu kita Kita masih Mungkin hari ini Terpuruk Keadaan kita Tidak bisa melihat Janji-janji Tuhan Maupun iman kita Mulai goyang Tapi disini Katakan Kamu telah Dulu memang Mungkin kamu Seperti itu Tetapi Kamu telah Disucikan Kamu telah Dikuduskan Kamu telah Dibenarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah Kita Berikan diri kita Disucikan Biarkan kita Dibenarkan oleh Yesus Tuhan Ada janji Tuhan Supaya kita Semakin Diperbaharui Supaya kita Semakin hari Semakin seperti Kristus Yesus Tuhan Yang lalu Sudah biar berlalu Mulai saat ini Kita mau Disucikan Kita mau Dibenarkan Kita mau Tuhan Mau Semakin hari Hidup kita ini Semakin bersih Mau berikan mata kita Kepada Tuhan Biar mata ini Menjadi pelita Bagi setiap Hidup kita Sehingga Hidup kita Tidak Tersesat Sehingga Hidup kita Jalan-jalan kita Tidak terpelecok Supaya kita Tidak tersandung Supaya kita Tahu Supaya kita Sampai Ketempat tujuan Yang ada Karena mata Adalah pelita Bagi tubuh kita Mata Adalah pelita Bagi tubuh kita Oleh sebab itu Kita penting Menjaga mata kita Penting menjaga Mata kita Supaya tetap Menyalah Dari hal-hal Yang tidak baik Sekali lagi Di Matius 6 Ayat 22 Dikatakan Mata adalah pelita Tubuh Jika matamu baik Teranglah Seluruh tubuh Dilanjutkan Jika matamu Jahat Gelaplah Seluruh tubuhmu Jadi jika Terang yang ada Padamu Gelap Betapa Gelapnya Kegelapan itu Mari sama-sama Kita jagai Mata kita Kita latih Mata kita Kita menang Di dalam medan Peperangan Dengan mata kita Dan kita memperoleh Mahkota Kehidupan yang abadi Amen Mari sama-sama Kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami bersyukur Kami percaya Tuhan Bahwa roh yang ada Roh yang ada di dalam Kami Terlebih besar Daripada segala Roh yang ada Di dunia ini Karena roh yang ada Di dalam kami Adalah roh kudus Yang menguatkan Yang memanggil Setiap kami Untuk setiap kami Lebih daripada Pemenang Aku berdoa Tuhan Aku berdoa Biar setiap Anak-anak muda Di Jawa Tengah Dan DIY ini Tuhan Sungguh-sungguh Menangkap Kunci Kemenangan Mendapatkan Kunci kemenangan Di dalam Peperangan Setiap hari Di area mata ini Tuhan Aku berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kurapi Setiap mata kami Ubahkan Tuhan Ubahkan Dan Sucikan Biar dibenarkan Oleh Engkau Sucikan Sekali lagi Tuhan Tahirkan Tahirkan Sekali lagi Aku berdoa Yang lalu Biarlah berlalu Tetapi sesuatu Yang baru Tuhan sediakan Biar Dengan kedua Mata ini Tuhan Kami memandang Sesuatu yang benar Sesuatu yang Membangun Tuntun kami Tuhan Dengan firman-Mu Sehingga Kami Mengerti Jalan-jalan Yang benar Sesuatu yang Benar Arah hidup Yang benar Untuk kami Memilih Untuk kami Memilih Setiap langkah Hidup kami Urapi Setiap Kedua mata Yang ada Untuk memandang Sesuatu yang Benar Tahirkan Saat ini Dari sesuatu Yang Tercelah Tahirkan Saat ini Dari sesuatu Yang tidak Kudus Tahirkan Saat ini Dari segala Sesuatu Percabulan Pornografi Di dalam Nama Tuhan Yesus Yang merusak Akal Yang merusak Pikiran Di dalam Nama Tuhan Yesus Gantikan Saat ini Tuhan Dengan Sesuatu yang Suci Sesuatu yang Benar Sesuatu yang Mulia Sesuai dengan Firman Tuhan Di dalam Nama Tuhan Yesus Urapi Sekali Lagi Urapi Setiap Mata Anak-anak Muda Yang ada Dan Memandang Dengan Kedua Mata Memandang Masa Depan Melupakan Yang telah Lalu Move on Daripada Segala Sesuatu Yang di Masa Lalu Entah Itu Kemenangan Entah Itu Kegagalan Entah Itu Permasalahan Apapun Di Masa Lalu Biar Kami Memandang Di Masa Depan Mulai Saat Ini Mata Kami Memandang Memandang Kepada Visi Yang Tuhan Beri Yang akan Kami Capai Rencana Tuhan Yang akan Dikenapi Dalam Seda Kehidupan Kami Urapi Saat Ini Setiap Orang Yang Masih Tinggal Di Dalam Masa Lalu Terburuk Di Masa Lalu Masih Terjebak Dari Masa Lalu Aku Berdoa Lepaskan Lepaskan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Dalam Nama Tuhan Yesus Biar Matanya Memandang Kepada Masa Depan Bersama Dengan Tuhan Dan Hari Ini Sungguh Sungguh Tuhan Apapun Pergumulan Setiap Anak Mudamu Mungkin Banyak Permasalahan Yang ada Banyak Pergumulan Banyak Hal-hal Yang Besar Yang Kami Harus Hadapi Satu Hal Yang kami Percaya Bahwa Tuhan Menyertai Dan Tuhan Tidak Meninggalkan Kami Percaya Tuhan Itu Iman Percaya Kami Itu Iman Kami Terima Kasih Dan Kami Tidak Sedang Berjuang Sendiri Dan Kami Tidak Sedang Mengalahkan Musuh-musuh Kami Sendiri Raksasa Raksasa Yang Ada Itu Tidak Kami Kalahkan Sendiri Tetapi Kami Kalahkan Bersama Dengan Allah Karena Allah Yang Menyertai Karena Allah Yang Mengurapi Karena Allah Yang Mengalahkan Segala Musuh-musuh Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Hambamu Berdoa Mulai saat ini Setiap Anak Muda Menjadi Orang-orang Yang Menang Di dalam Peperangannya Menjadi Anak Muda Yang Menang Setiap Harinya Dengan Mata Mereka Terima Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Yesus Memberkati Setiap Mata Anak-anak Muda Yang Ada Buat Kemuliaan Nama Tuhan Kami Matraikan Semuanya Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Haleluya Amen Tuhan Yesus Memberkati Terima Terima Tuhan